Hai diantara gelar kehormatan yang disematkan kepada Syekh Nawawi al-Bantani adalah sebagai berikut beliau menyandang banyak gelar diantaranya al-Sayyid al-Ulama al-Hijjah tokoh ulama Ijaz atau Sayyid ul-Hijjah Nawawi al-Shani Nawawi kedua orang pertama yang memberi gelar ini pada Syekh Nawawi adalah Wan Ahmad bin Muhammad Sayyid al-Fatani al-Imam wa al-Fam al-Mudakik tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam Akyan ulama al-Qom al-Rum asar li al-Hijjah tokoh ulama abad 14 Hijriah Imam ulama al-Harumain Imam Imam ulama dua kota suci dokter ketuhanan orang pertama yang memberikan gelar ini pada Syekh Nawawi adalah Kristian Senob huru gronji dari Belanda bahkan orang Kristen tokoh Islam sendiri mengakui Imam Nawawi al-Bantani adalah orang yang sangat luar biasa Aseh al-Fakih disemarkan oleh kalangan pesantren Bapak Kitab Udeng Indonesia disemarkan oleh para ulama Indonesia asal ulama ulama asal Mesir Syekh Umar Abdul Jabbar dalam kitabnya al-Turus mimmadi al-Taklim wadiri bin al-Masjid al-Kharum beberapa beberapa kajian masa lalu dan masa kini tentang pendidikan masa kini di Masjid al-Kharum menuliskan bahwa Syekh Nawawi sangat produktif menulis hingga karyanya mencapai 100 judul lebih yang meliputi berbagai disiplin ilmu banyak pula karyanya karyanya yang berupa Syarah atau komentar terhadap kitab-kitab klasik sebagian dari karya-karya Senawawi diantaranya adalah sebagai berikut Asamr al-Yani'ah Syarah al-Riyad al-Badiyah al-Ad al-Samim syarah al-Fad al-Mubin sulam al-Munajah syarah syarah syafinah as-sa'lah bahjan al-Wasail syarah al-Risalah al-Jamiah bain al-Usul wal-Al-Fiq wa-Al-Tasawwub al-Tasawwub al-Habib al-Ghorib syarah fad al-Qhorib al-Mujib al-Nihayah al-Sayyin syarah kumah al-Ain bin Muhimah al-Din Maroki al-Ubudiyah syarah matan bidayah al-Hidayah Nasiyah al-Ibad syarah al-Mambahatu ala al-Istidhat li'yawm al-Mi'at Salalim al-Fadis syarah mamtumah hidayah al-Asqli al-Komi'u al-Tukyan syarah al-Madumah sa'bu al-Iman al-Tafsir al-Munir al-Mualim al-Tansin al-Mufasir al-Wujud mahasin al-Ta'wil lava nazit di hasil al-Mu'at al-Quran Majid lpasa Al-Mu'at balaw im想fir al-Munir al-Mamska al-Mungsir darek Usammah Bil-Aqidah Al-Awam Rangih Al-Qawl Al-Hadsis Sarah Lubab Al-Hadis Madarid As-Su'ud Sarah Maulid Al-Berjanji Tarqib Al-Mustakin Sarah Mahdumah Maulid Al-Berjanji Wadah Al-Samad Al-Aqlam Sarah Maulid Shadiat Al-Anam Fal Al-Majid Sarah Al-Tur Al-Farid Tijan Al-Darawri Sarah Matan Al-Baycuri Wadah Al-Mujib Sarah Mutasar Al-Katib Murokoh Su'ud As-Satir Sarah Sulam Al-Taufiq Kasifah Al-Sajah Sarah Sapinah Al-Najah Al-Putuhah Al-Madaniyah Sarah Al-Su'ub Al-Imaniyah Hukub Al-Lujanin Hukub Al-Lujain Fibayan Hukub Al-Sawjain Qadra Al-Ghoid Sarah Masali Abi Al-Lait Nakawiyah Al-Aqidah Mamdumah Fitawhid Al-Najah Al-Jayidah Surah Nakawah Al-Aqidah Sulu Al-Jadah Surah Al-Lam'ah Al-Maf'adah Fibayan Al-Jumu'ah Wal-Al-Mul'adah Yan Al-Sibiyan Surah Al-Fat'al Al-Rahman Al-Bhusus Al-Yakutiyah Al-A'Rawdoh Al-Bayinah Surah Nakawiyah Al-Jadah Al-Fawliyah Al-Dalam Mirhat Al-Atama Tawwab Al-Hukum Sariyah Al-Yakin Al-Um Al-Balin Al-Fat'al Tawkhid Al-Ibris Al-Dhani Al-Mawled Sayyidina Muhammad Al-Sayyid Al-Adnani Bahagiyah Al-Awam Pisarah Al-Mawlid Sayyid Al-Anam Aturur Al-Bahagiyah Ifsarat Al-Kasrotiah Al-Nabawiyah Lubab Al-Bayyan Fi Ilmi Bayan Dan karya tafsirnya Al-Munir Sangat Menumental Bahkan ada mengatakan Lebih baik dari tafsir Al-Jalalen Karya Imam Jalaluddin Al-Suyuti Dan Imam Jalaluddin Al-Mahal yang sangat terkenal Itu Sementara Kasfiyah Al-Sajjah Merupakan syarah Atau komentar terhadap Kitab Fikir Safinatun Najah Karya Sesalim Bil Sumair Al-Hadrami Karya-karya dia Karya-karya beliau Di bidang ilmu akhidah Misalnya adalah Tijan Al-Darori Nur Al-Dalam Fat Al-Majid Sementara dalam bidang ilmu hadis Misalnya Tanqih Al-Kaul Karya-karya beliau Di bidang ilmu fikih Yakni Sultan Al-Munajah Nijayah Al-Zain Kasifah Al-Sajjah Dan yang sangat terkenal Di kalangan para santri Pesantren di Jawa Yaitu Sarah Ugub Al-Lujain Fibayan Ugub Al-Zaujain Adapun Komik Al-Tukyan Nasaih Al-Ibar Dan Mihat Al-Rokibi Merupakan karya tasawuf Karena beliau seorang Yang sangat istimewa Oleh Allah Dihidiai Dihadai Banyak karomah Di antaranya Ialah Ketika telunjuk Telunjuk tangannya Itu bisa bersinar Menjadi Lampu penerang Pada suatu waktu Di sebuah perjalanan Dalam Saktut Rumah-rumahan Di panggung Di punggung onta Sehnawawi Pernah mengarang kitab Dengan menggunakan Telunjuknya Sebagai lampu Hal tersebut Terjadi karena Tidak ada cahaya Dalam sudut Yang ia tumpangi Sementara Aspirasi Untuk menulis kitab Tengah kencang Mengisi kepalanya Sehnawawi Kemudian Berdoa Kepada Allah Agar telunjuk Kirinya Dapat menjadi lampu Menerangi Jari kanan Yang akan digunakan Untuk menulis Untuk menulis Kitab Yang kemudian Lahir Dengan nama Maroki Al-Ubudiyah Sarah Matan Hidayah Al-Hidayah Itu harus Dibayarnya Dengan cacat Pada jari Telunjuk kiri Karena Cahaya yang diberikan Allah Pada telunjuk Kirinya itu Membawa bekas Yang tidak Hilang Selain itu Beliau Mempunyai Karamah Yang sangat Luar biasa Ia itu Bisa melihat Kabah Dari tempat Lain Yang jauh Karamah Lain Syekh Nawawi Juga diperlihatkan Di saat Ia mengunjungi Masjid Begojan Jakarta Masjid yang Dibangun oleh Sayyid Usman Bin Azkil Bin Yahya Al-Alawi Mufti Betawi Keturunan Rasulullah Itu ternyata Memiliki Kibrat Yang salah Padahal Menentukan Kibrat Bagi masjid Itu Adalah Sayyid Usman Takayat Saat Syekh Nawawi Yang dianggapnya Hanya Seorang Anak Remaja Dan Beliau Belum Dikenal Menyalahkan Penentuan Kelibat Sayyid Usman Sangat Terkejut Diskusi Pun Terjadi Antara Keduanya Sayyid Usman Tetap Berpendirian Bahwa Kibrat Masjid Begojan Tersebut Sudah Benar Sementara Syekh Nawawi Remaja Berpendapat Arah Kibrat Haruslah Dibetulkan Saat Kesepakatan Tidak Bisa Diraih Karena Masing-masing Mempertahankan Pendapatnya Dengan Keras Syekh Nawawi Remaja Menarik Lengan Baju Sayyid Usman Dan Dirapatkan Tubuhnya Agar Bisa Saling Mendegat Kemudian Beliau Berkata Lihatlah Sayyid Itulah Kabah Tempat Kibrat Kita Lihat Dan Perhatikanlah Tidakkah Kabah Itu Terlihat Amat Jelas Sementara Kibrat Masjid Ini Agak Kekiri Maka Perlulah Kibratnya Digeser Ke Kanan Agar Tepat Menghadap Ke Arah Kabah Sayyid Usman Lalu Termengu Kabah Yang Ia Lihat Dengan Mengikuti Telunjuk Sehnawawi Remaja Memang Terlihat Jelas Sayyid Usman Merasa Takjub Dan Menyadari Bahwa Remaja Yang Bertubuh Kecil Di Hadapannya Itu Telah Dikaruniai Kemuliaan Yakni Terbukanya Nur Basarya Yang Dengan Karamah Itu Dimanapun Dia Berada Kabah Akan Tetap Terlihat Dengan Penuh Hormat Sayyid Usman Langsung Memeluk Tubuh Kecil Sehnawawi Sampai Saat Ini Di Masjid Bekojan Akan Terlihat Kibrat Dikeser Dan Tidak Sesuai Aslinya Selain Itu Cek Nawawi Al-Bantani Ini Juga Mempunyai Karamah Yang Luar Biasa Walaupun Dia Telah Meninggal Dunia Ini Jasad Tetap Utuh Telah Menjadi Kebijakan Pemerintah Arab Saudi Bahwa Orang Yang Telah Dikubur Selama Setahun Kuburannya Harus Diganti Tulang Berulangnya Si Mayat Kemudian Diambil Dan Disatukan Dengan Tulang Berulang Mayat Lainnya Selanjutnya Semua Tulang Itu Dikuburkan Di Tempat Lain Di Luar Kota Di Lubang Kubur Yang Dibongkar Dibiarkan Tetap Terbuka Hingga Datang Senajah Berikutnya Terus Silih Berganti Kebijakan Tersebut Dijalankan Tanpa Pandang Bulu Hingga Menimpa Pula Pada Makam Sehnawawi Setelah Kuburannya Kenap Berusia Satu Tahun Datanglah Petugas Dari Pemerintah Kota Untuk Menggali Kuburnya Tetapi Yang Terjadi Adalah Hal Yang Tidak Lazim Petugas Kuburan Itu Tak Menemukan Tulang Belulang Seperti Biasanya Yang Mereka Temukan Adalah Satu Jasad Yang Masih Utuk Tidak Kurang Satupun Tidak Lecet Tidak Ada Tanda Tanda Pembusukan Seperti Lasimnya Sinajah Yang Telah Lama Dikubur Bahkan Kain kafan Penutup Jasad Seh Nawawi Tidak Sobek Dan Tidak Lelabuk Sedikit Pun Terang Saja Kejadian Tersebut Mengejutkan Para Petugas Mereka Lari Berhampuran Mendatangi Atas Sam Dan Menceritakan Apa Yang Telah Terjadi Setelah Setelah Diteliti Sang Atasan Kemudian Menyadari Bahwa Magom Yang Dikali Itu Bukan Magom Orang Sembarangan Langkah Strategis Lalu Diambil Yaitu Larangan Dari Pemerintah Untuk Membukar Magom Seh Nawawi Jasad Jasad Lalu Dikuburkan Kembali Seperti Sediakala Dan Hingga Sekarang Magom Seh Nawawi Tetap Berada Di Ma'ia Mekah Ada pun Kejadian Kejadian Yang Sangat Aneh Ini Sangat Luar Biasa Dari Seh Nawawi Teritanya Begini Suatu Hari Ketika Dalam Perjalanan Seh Nawawi Istirahat Di Sebuah Tempat Untuk ASEAN Kemudian Sholat Setelah Ia ASEAN Ternyata Tidak Ada Orang Yang Datang Akhirnya Ia Komat Lalu Sholat Sendirian Usai Sholat Seh Nawawi Kembali Melanjutkan Perjalanan Tapi Ketika Menengok Ke Belakang Ternyata Ada Seekor Ular Raksasa Dan Mulutnya Sedang Mengangat Akhirnya Ia Tersadar Bahwa Ternyata Ia Sholat Di Dalam Mulut Ular Yang Sangat Besar Seh Nawawi Wafat Di Mekah Pada Tahun Pada Tanggal 25 Sawal 1314 Hijriah Atau 1897 Maseh Makam Teretak Di Jannatul Mu'ala Mekah Makam Dia Bersebelahan Dengan Makam Anak Perempuan Dari Syaitina Abu Bakar As-Sidik Asma Binti Abu Bakar As-Sidik Meski Wafat Di Jasirah Arab Namun Hingga Kini Setiap Tahunnya Selalu Diadakan Haul Atau Peringatan Wafatnya Syekh Nawawi Al-Bantani Di Tanah Air Tepatnya Di Pondok Pesantren Al-Nawawi Tanara Di Kecamatan Tanara Serang Aswan Kiai Haji Ma'ruf Amin Awal Syekh Nawawi Selalu Ramai Dihadiri Para Santri Nusantara Bahkan Manca Negara Nah Begitulah Riwayat Dari Syekh Nawawi Yang Telah Melahirkan Banyak Ulama Besar Di Indonesia Suatu Contoh Ada Hasim Kiai Hasim Asari Ada Syekh Kolil Bakalan Ada Kiai Ahmad Dalam Sang Pejuang RI Juga Ya Bapak Ibu Sekalian Saya Kira Untuk Penjelasan Untuk Ini Riwayat Syekh Nawawi Al-Bantani Ini Sudah Cukup Jelas Semoga Ini Bisa Menginspirasi Kita Semua Untuk Selalu Mencari Ilmu Karena Mencari Ilmu Ini Adalah Hukum Yang Wajib Ya Seakhir Sekian Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh